tambahkan ikan asin pedanya kita angkat tumis peda jagungnya itu sambal terong halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya bagaimana kabar hari ini semoga selalu sehat hari ini saya agar masak kembali seperti biasa dan untuk masakan kali ini saya punya terong ini terong yang kemarin saya ambil dari rumah saya ataupun dari mama saya terus ini juga ada lunca dan ini ada ikan asin peda terus ini ada picung terus ini juga ada bumbu-bumbunya dan yang terakhir ini ada jagung buat teman-teman dimanapun berada mari kita makan buat teman-teman pokoknya ayo ya simak terus video-video sampai akhir untuk reka yang pertama kita goreng dulu ikan asin pedanya ikan asin pedanya sudah cukup matang kita akan kita angkat kembali untuk bumbu ikan asinnya disini saya sudah siapkan cabai hijau terus juga ada tomat hijau ada cabai keriting merah dan juga ada bawang merah ada bawang putih tentunya kita iris-iris cabai hijau nya sesuai selera lanjut kita ke bawang merah dan juga bawang putih nya diiris-iris seperti ini setelah bumbunya semuanya sudah diiris lanjut kita potek-potek untuk lenca nya ya sebagai pelengkapnya jadi si ikan asin pedanya itu mau saya pakai lenca dan nanti juga ditambahin sama jagung manis ya siapkan minyak panas dan lanjut kita tumis bawang putih dan juga bawang merahnya lanjut kita tambahkan cabai merah dan juga cabai hijau nya tambahkan juga jagung nya lanjut kita aburkan lenca nya tambahkan gula pasir secukupnya penyedap rasa juga secukupnya disini saya enggak pakai garam karena nanti juga akan ditambahin ikan asin pedanya kita aburkan tomat hijau nya setelah koleksi rasa lanjut kita tambahkan ikan asin pedanya dan aduk-aduk seperti ini diaduk-aduknya pelan-pelan saja ya karena takut asin pedanya itu patah bumbunya melimpa asin pedanya cuma dua ekor lanjut kita ke olahan tereng ungu nya tereng ungu nya ini mau saya belah menjadikan empat ya setelah tereng ungu nya dipotong-potong seperti biasa ya mau saya rendam dulu pakai air garam minyak yang sudah panas lanjut kita goreng tereng ungu nya tereng ungu nya juga sudah cukup mateng kita akan angkat lanjut kita goreng tempe dulu untuk bumbu tereng ungu nya kita iris cabai rawi cabai merah keriting bawang putih dan juga bawang merah terus juga ada tomatnya ya setelah ini kita goreng untuk sambal nya ini kita tambahkan garam lanjut juga penyedap rasa dan yang terakhir gula pasir kita haluskan setelah sambal nya halus lanjut kita suir-suir tereng ungu nya pastikan tangannya itu bersih kita adukkan tereng ungu nya kita angkat tumis peda jagung nya tereng ungu nya tuh sambal tereng ungu nya tereng ungu nya alhamdulillah menu untuk makan siang nya sudah beres ayo mari kita makan tuh ini terong suwirnya ya itu kelihatannya pedas sekali terus ini juga ada pedak tumis pedas jagung kalau memakai pedas lecah tinggal semak peruk ayah ayah kita makan ya jangan lupa baca dulu semak peruk tapi di insya Allah kalau salah rasa mantap saya sudah cobain rasanya ini karena pedanya mohon maaf di belakang ada yang bunyi ya Nah maklumlah Bismillahirrahmanirrahim ini ada keluar ternyata ini keluarnya tadi udah diasahin terpahit disayang kalau makan bismillahirrahmanirrahim hmm kalian mau wah pedas sekali ini sembelnya walaupun sedikit tetesnya ini perpaduan yang pas ada manisnya ada rasa dari lencahnya juga dan ada asin dari ikan asinnya cocok ini memang pasangan yang sangat menyatu sekali saladanya ikan asin apa-apa Orang Tuhan pokoknya pada apa yang disana Kita hijikan ya Luar binasa Kita tambahkan sedikit saja Terima kasih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Apa beri air semangat? Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mantap 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 Makannya banyak Alhamdulillah makannya sudah selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mohon maaf atas segala kekurangannya Sampai berjumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum Si kecil